Intro Komisi Pembelahan Umum Kabupaten Morjambi Minggu siang resmi menetapkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah serentak mendatang. Rapat pleno pengesahan keputusan ini dipimpin langsung oleh Ketua KPU Al-Muttakin. Penetapan pasangan calon kepala daerah ini ditandai dengan pemberian SK penetapan pasangan calon dari KPU Morjambi kepada masing-masing calon. Usai melaksanakan penetapan pasangan calon, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan uwal pri atau pengawal pribadi kepada masing-masing calon. Dari pantauan di lapangan, masing-masing pasangan calon bupati mendapatkan 4 pengawal pribadi, yakni 2 pengawal pribadi untuk calon bupati dan 2 untuk calon wakil bupati. Semua jumlah uwal pri ada sebanyak 16 orang, 14 orang polri dan 2 orang poluan. Keempat pasangan calon tersebut, yakni pasangan calon bupati dan wakil bupati Bambang Bayu Suseno dan Junaidi Mahir, pasangan bupati dan wakil bupati Zwandi dan Syawalidin, pasangan bupati dan wakil bupati Asnawi dan Supratno, pasangan calon bupati dan wakil bupati Masna Busro dan Zulkifli. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Moro Jambi Kalau sekarang itu sepertinya sudah jadi pasangan calon ya, bukan bakal calon lagi? Ya, sudah jadi pasangan calon, jadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Moro Jambi. Kemudian langkah selanjutnya, setelah ditetapkan sebagai calon, setelah kami serahkan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon, pasangan calon berhak untuk mengikuti pengundian nomor urut yang insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 23 September 2024 di kantor KPU.